Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saat ini kami berada di Dusun Galinglu desa Kesiman Tengah kecamatan pacat Kabupaten Mojokerto menuju ke sebuah pemakaman umum yang terkatanya di sini ada peradaban-peradaban kuno begitu teman-teman kita coba untuk menuju ke sana ya Mas Tony ya seperti apa keadanya di sana dan bukti apa yang kita dapati ayo teman-teman Bogotan Pring sebuah pemakaman umum ini teman-teman ya banyak kami dapati di sini batu-batu nisan kuno begitu seperti ini teman-teman ini adalah batu nisan kuno ya menurut pengalaman saya di lapangan dari simbol ini adalah simbol pemakaman kuno yang berada di era Majapahit akhir gitu Majapahit akhir satu ada juga seperti ini teman-teman dua ini ini adalah eranya Majapahit akhir terus seperti kalau untuk pecahan-pecahan batu bata ya temen-temen ya pecahan-pecahan batu bata sangat minim sekali tapi kami dapati di sini Apakah memang eh bangunan-bangunan di sini dulu tidak menggunakan batu bata mereka menggunakan batu-batu andesip itu sangat minim sekali dan cukup luas sekali sih untuk pemakaman umum di sini temen-temen berada di dataran tinggi untuk sampai saat ini masih belum kami dapati keberadaan atau pecahan-pecahan batu bata kuno kalau batu-batu granit banyak sekali kami dapati di sini mungkin mungkin ya untuk bahan material utama waktu itu di sini menggunakan batu granit atau batu andesip ya kita mencoba untuk menuju ke sana teman-teman seperti apa nanti keadaan dari dua makam yang yang diperkirakan lebih tua dari makam troloyo melihat dari batu nisan yang bertuliskan Arab begitu eh sudah dipastikan bahwa yang dimakamkan di sini adalah tokoh agama atau ulama di zaman dulu kalau melihat dari nama teman-teman seperti teman-teman lihat nah di sini eh di batu nisan ini terdapat nama yang dalam 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 bacaan bahasa Arab gitu ada nama Syekh Abdul Muttalib begitu ya untuk angka tahun belum kami dapati tentang wafatnya di tanggal berapa tahun berapa begitu masih masih belum ada teman-teman dan melihat dari namanya Syekh Abdul Muttalib ini adalah beliau adalah dari negeri seberang yang mungkin ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam di daerah sini ya mas Denia ya eh ada dua makam di sini yang sudah diberi cungkup dan makam yang di sebelah barat ada nama ini agak-agak aus ya kurang begitu jelas kalau di tulisan di sebelah atas di sini terdapat nama Syekh dan ini yang masih belum jelas teman-teman di sisi makam sebelah selatan teman-teman terdapat dua arca dan melihat dari jenis ya ini sama-sama jenis jenis laki-laki yang sedang bertapa dan menurut menurut dari warga sini keberadaan dari arca ataupun batu nisan yang kedua itu tadi adalah bukan dari luar teman-teman memang sudah ditemukan di tempat ini artinya ini memang benar-benar peninggalan dari tempat ini saya belum belum menemukan titik terang beliau dari mana gitu ya Neko ya cuma yang jelas di sini ini laki-laki semua gitu kan dominan kalau ada dua makam itu kan laki-laki dan perempuan tapi di sini laki-laki semua karena dari batu nisan eh yang bertulis seh di awal kalau dalam kajian Islam seh kan berarti laki-laki seperti itu Kang Eko ya ini eh apakah di era Wali Songo ataupun di era Islam masuk ke Majapahit itu masih tanda-tanya bagi tim penguatan pering gitu mungkin Mas Tony mungkin menemukan sesuatu dari keterangan Mas Tony yang didapat ini dari keberadaan dua makam ini jadi yang saya lihat itu saya tadi itu mendapatkan semacam yang bayangan gitu disini itu masih masuk era waktu waktu Islam masuk ke kerajaan Majapahit masih kau hati waktu pertama kali menyebarkan agama gitu beliau ikut artinya peradaban eh Mataram Islam masuk ke kerajaan Majapahit Mataram Islam masuk ke kerajaan Majapahit bisa jadi di abad 17 ya tapi eh bisa jadi sebelum Majapahit kalau menurut Mas Tony ini adalah masanya mataram Islam masuk ke Majapahit itu di awal abad 16-17 karena disini belum kami dapati angka tahun ya dalam batu nisan maka hanya bisa kemungkinan-kemungkinan sih kalau menurut saya pribadi ya karena Islam di waktu itu sudah di abad ke-6 pun Islam sudah masuk di masa abad ke-6 itu sudah masuk namun perkembangan Islam di waktu itu sangatlah sulit karena pada masa itu ada penerapan penerapan kasta ketika para imigran datang ke sini saudagar atau pedagang yang dari luar datang ke sini dia menyandang eh kasta sudra kasta sudra itu istilahnya derajatnya itu tidak bet tidak begitu berkuasa untuk diberi bumi ini eh Jawa katakan di Indonesia ini akhirnya mereka tidak bisa mengembangkan atau kesulitan dalam mengembangkan agama Islam eh teman-teman mungkin cukup disini dulu untuk penusuran kali ini dan tetap ikut terus dalam penusuran kami di Bengkutan Pring salam budaya Nusantara tinggalkan perselisian sambung persaudaraan waf aminikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yes studio Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton